Berikut hasil pertandingan perempat final, atau babak delapan besar Piala Asia 2024, hari Jumat, 2 Februari 2024, beserta daftar top score, dan jadwal pertandingan berikutnya. Berikut ini hasil pertandingan babak delapan besar Piala Asia 2024 hari ini, Jumat, 2 Februari 2024. Timnas Tajikistan, kalah 0-1, versus Timnas Jordania, gol satu-satunya di pertandingan adalah gol bunuh diri pemain Tajikistan, di menit 66, dengan hasil ini, Timnas Jordania lolos ke semifinal. Berikut ini bagan delapan besar Piala Asia 2024. Timnas Jordania, berhasil lolos ke semifinal, setelah berhasil mengalahkan Timnas Tajikistan, 0-1, dan di babak semifinal Jordania akan menghadapi pemenang antara Australia versus Korea Selatan, pada hari Selasa 6 Februari 2024. Berikutnya Timnas Iran, akan menghadapi Timnas Jepang, hari Sabtu 3 Februari 2024, dan di hari yang sama, Timnas Qatar, akan melawan Timnas Uzbekistan. Berikut daftar top skor Piala Asia 2023-2024. Di peringkat pertama, untuk sementara, ditempati Ayman Hussein, dari Irak, dengan mencetak 6 gol, peringkat kedua, Akram Afif, dari Qatar, dengan mencetak 4 gol, serta Ayase Ueda, dari Jepang, dengan mencetak 4 gol, di peringkat ketiga, Lee Kang In, dari Korea Selatan, dengan 3 gol. Jadwal selanjutnya malam ini, pada jam 22.30 waktu Indonesia Barat, akan ada pertandingan Timnas Australia, akan melawan Timnas Korea Selatan, digelar di Stadion Aljanob, disiarkan live RCTI, dan Jadwal pertandingan babak 8 besar berikutnya, pada hari Sabtu, 3 Februari 2024. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya, seputar Piala Asia 2023-2024. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya, seputar Piala Asia 2024-2024.